Nah, agak kelihatan sedikit berbau-bau anti-katolik yang dipimpin oleh Paus ini ya Dia mengatakan gereja di Yerusalem juga katolik, Antiohia juga katolik, Alexandria juga katolik, Konstantinopel juga katolik Sifat gereja Lalu dia tidak sebutkan yang di Roma juga katolik Dari sini Bapak Ibu, Anda bisa melihat kejujuran dari orang yang komentar ini Kalau dia seorang imam, saya meragukan keimamatannya Karena apa? Dia tidak jujur Padahal pada abad pertama itu ada lima pusat kekristenan Yang pertama muncul di awal adalah tiga, kemudian belakangan muncul dua Yang pertama adalah Antiohia, yang kedua Roma, yang ketiga Alexandria Kemudian belakangan muncul Konstantinopel dan Yerusalem Nah Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Ketika terjadi skismatik, terutama yang di Konstantinopel Mereka itu suka membuat framing-framing Dengan menolak supremasi gereja yang berpusat di Roma Karena di sana dipimpin oleh pengganti Rasul Petrus Nah Bapak Ibu, anehnya Mereka yang sekarang ini mengaku Ortodoks Banyak sekali yang memperebutkan sebagai Roma ketiga Lucu kan Bapak Ibu ya? Memperebutkan Roma ketiga gitu ya Oke Nah kemudian yang anehnya Bapak Ibu Dia hanya mengakui gereja di Yerusalem yang Katolik Yang Antiohia yang Katolik Alexandria yang Katolik Bahkan disitu dia tidak sebutkan Roma Dan dia mengatakan tidak merujuk kepada gereja yang berpusat di Roma Ini ketidakjujuran Pada abad pertama ada lima pusat gereja Dan salah satunya yang masih bertahan sampai sekarang adalah Gereja Katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus yaitu Paus Sementara di Konstantinopel sudah dikuasai oleh Turki Otoman Dan sekarang gerejanya Hagia Sofia itu sudah diambil Karena apa dulu? Mereka selalu mengatakan Lebih baik kami berlindung di bawah Sorban Daripada berlindung kepada Paus Nah Bapak Ibu Lucunya sekarang Ortodoks-Ortodoks yang ngaku-ngaku ini Sebenarnya banyak dari mereka hasil pecah-pecah Ya Antara Patriak juga saling Saling mengana tema Tidak saling akur Ya Kembalilah kepada persatuan dengan penerus Petrus Yang dipimpin oleh gereja Roma Itu yang saya pesankan pada Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya